Oke ini bisa disetting ya Sprayer ini bisa disetting Pakai ini bisa diputar setelan kabut seperti ini Nah kalau seperti ini setelan kabut ya teman-teman Ini saya coba untuk menyemprot tanaman jambu Ya lumayan kencang teman-teman Semprotan ini bisa dipakai untuk menyiram-nyiram tanaman ya Tapi disini saya mau menggunakannya untuk menyiram jamur Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang pemirsa di rumah Hari ini saya kedatangan paket ya Kemarin saya membeli pompa DC ya Pompa DC ini bertegangan 12V ya Ini rencana nanti mau saya pakai untuk menyemprot jamur ya Ini kita beli yang merk scene leader Oke disini ada beberapa komponen ya Ini ada saringannya Terus ini sprayernya untuk menyemprot Terus yang ini adalah cas atau adaptornya ya Sebagai sumber tegangan listriknya ya Karena pompa DC ini untuk menghidupkannya Memakai tegangan listrik ya 12V Dan ini adalah jack Atau sambungan colokan dari cas adaptor nanti ya Oke pemirsa ini kita akan mereview ya nanti Bagaimana kekuatan dari pompa DC ini ya Semprotannya kenceng atau tidak ya ini Atau lemah kan Merk pompa DC seperti ini tuh Banyak teman-teman Berbagai macam merk Nah ini adalah salah satunya yang saya beli Ini merk scene leader Kita nanti akan mencoba ya Mereview Bagaimana kekuatan pompa DC merk scene leader ini ya Oke sebelumnya Kita akan merakit dulu ya teman-teman Kita rakit dulu nanti setelah selesai kita rakit Baru kita tes ya Seberapa kekuatan semprotan pompa DC merk scene leader ini Oke langsung saja Ini kan saya rakit dulu ya Pertama-tama ini akan saya pasang ini ya Colokannya ini ke kabel yang ada di pompa DC ini Oke kita mulai proses perakitannya Terima kasih telah menonton! 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 lalu kita pasang selangnya ya disini ada dua selang yaitu dari kiri dan kanan nah ini kan disini ada tanda panah ini ke kanan ini menunjukkan bahwa nanti keluarnya air itu ke arah ke sini ya jadi ini adalah selang untuk keluarnya air dan disini adalah selang untuk hisapnya air ya ini nanti dicelupan ke dalam air ya ini adalah selang untuk hisapnya air lalu keluar ke sini ya ke arah dapang ini arah keluarnya air ya dan di ujung selang yang jalan keluar air ini nanti kita pasang sprayer nya seperti ini nah ini sudah selesai perakitannya kita tinggal mengetes ya berapa kekuatan semprotan dari pompa gc merk Sintedrine ya Oke nanti ini akan saya coba di luar saja ya kalau di dalam sini kayaknya tidak memungkinkan kita akan persiapkan dulu colokan listriknya Oke pengusaha saat ini saya mau mengetes ya seberapa kencang kekuatan semprotan dari pompa air DC merk Sintedrine 12 volt ini ya ini sudah dirakit semua ini colokannya sudah saya sambung ke adapter ini dan sudah saya siapkan juga ini adalah stop kontak untuk sumber arus listriknya Oke di sini saya sudah menyiapkan juga air satu ember ini jadi yang selang untuk hisap ini yang ada saringannya kita masukkan ke dalam air nah setelah itu kita colokkan ini satu daya listriknya ini nah udah berbunyi Oh ini semprotannya seperti ini ya temen-temen nah cukup kenceng cukup jauh ya Oh ini saya pakai untuk nyiram bahan baku serbuk bergaji kita ini bisa menyentuh serbuk bergajinya ya ini kalau diperkirakan jaraknya sekitar lima meter ada ini temen-temen Oke ini bisa disetting ya setelah ini bisa disetting pakai ini bisa diputar setelan kabut seperti ini nah kalau seperti ini setelan kabut ya teman-teman ini saya coba untuk menyemprot tanaman jamur ya lumayan kenteng temen-temen semprotan ini bisa dipakai untuk menyiram-nyiram tanaman ya tapi disini saya mau menggunakannya untuk menyiram jamur bisa bisa untuk menyiram tanaman bisa untuk mencuci motor bisa juga untuk memandikan tenak seperti kambing ya lumayan kenteng semprotan oke jadi seperti itu penampakannya semprotan pompa DC merk Sin Lider ini ya menurut saya ya lumayanlah semprotan semprotannya lumayan kenceng dan ini ya bisa disetting seperti tadi ya misalkan ingin di setel kabut semprotannya keluarnya halus bisa bisa untuk di setel jarak jauh semprotannya agar menjangkau jarak jauh bisa ya ya semprotan pompa air DC merk Sin Lider jika teman-teman ingin mencari semprotan pompa DC ya menurut saya merk Sin Lider ini cukup bagus lah ya daya semprotnya cukup kencang harganya pun tidak begitu mahal ya oke mungkin saya rasa cukup sekian ya teman-teman di rumah ya menurut saya setelah saya coba ini cukup bagus ya merk ini dengan harga yang enggak begitu mahal sebenarnya ada yang lebih bagus lagi yaitu merk Hue teman-teman tapi harganya lebih mahal lagi yang kemarin saya punya yang dulu itu entah merk apa ya tapi semprotannya lebih kencang semprotan yang merk Sin Lider ini jadi daripada yang saya punya yang dulu itu merknya beda tapi lebih kencangan yang ini teman-teman jadi kalau teman-teman ingin membeli pompa air DC saya sarankan bisa memakai ini ya semprotannya cukup kencang ya oke cukup sekian teman-teman video kali ini ya semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman di rumah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati